. Persija Jakarta melanjutkan persiapan mereka jelang dimulainya rangkaian kompetisi Liga 1 2022. Tim dengan julukan Macan Kemayoran itu meraih kemenangan Telak 6-1 dalam pertandingan uji coba kontra Munial Sports Group MSG pada Sabtu, tanggal 9 Juli tahun 2022. Tim ibu kota Indonesia itu mengincar posisi akhir yang lebih baik dibandingkan dengan perjalanan mereka dalam ajang Liga 1 sepanjang 2021. Kedatangan Thomas Doll sebagai pelatih utama dan beberapa pemain baru diharapkan dapat memuluskan upaya untuk memenuhi ekspektasi tersebut. Kemenangan Telak atas Munial Sports Group memundang reaksi positif dari Thomas Doll. Pelatih asal Jerman itu tidak menganggap kemenangan Telak sebagai hal yang penting, tetapi Doll menyoroti persiapan timnya secara keseluruhan, sekaligus mengakui adanya beberapa aspek performa yang dapat ditingkatkan. Saya rasa ini adalah kesempatan pertama bagi sekuat secara keseluruhan untuk bermain bersama. Kami membutuhkan ritme permainan. Terdapat beberapa situasi yang patut diperbaiki, seperti kekurangan dalam transisi di beberapa garis lapangan, kesalahan dalam menekan, dan mudah kehilangan bola. Saya tidak puas dengan aspek tersebut, karena kami harus meningkatkan jumlah kreasi peluang. Bagi saya faktor yang penting adalah melihat beberapa pemain yang sudah siap untuk kompetisi, Liga 1, dan beberapa pemain masih harus meningkatkan performa mereka. Perkembangan saat ini lebih penting dibandingkan hasil, ucap Thomas Doll dalam wawancara pasca pertandingan. Sejauh ini, Arsenal terbilang aktif dalam datangkan pemain anyar di jendela transfer musim panas 2022 dengan berhasil memboyong Gabriel Yesus, Fabio Vieira, Matt Turner, dan Martin Hoss. Telah menghamburkan dana transfer sekitar 97 juta euro, Mikel Arteta justru menegaskan bahwa dirinya masih belum mau berhenti dalam usahanya untuk menguatkan komposisi skuadnya jelang musim 2022-23. Dengan hal itu, dirinya hampir memastikan akan datangkan wajah baru ke Emirates Stadium yang belum lebih banyak lagi sebelum jendela transfer di musim panas 2022 ini akan benar-benar ditutup pada awal bulan September mendatang. Ada banyak hal yang ingin kami lakukan, apabila itu dapat dilakukan. Jendela transfer, akan menentukan pergerakan tim selanjutnya. Sejauh ini, kami senang dengan apa yang telah kami lakukan, ujar Arteta dikutip dari Daily Mail. Kami dapat meningkatkan kualitas tim saat jendela transfer masih buka, sehingga kami akan mencoba dan melakukannya, namun kami tak akan menyebutkan nama tertentu, tutupnya. Sejauh ini, tim London Utara sedang dikabarkan sedang mengincar Yowri Tilemans dan Sergei Milinkovic-Safik. Manchester United menjadi salah satu klub besar Liga Inggris yang mendapat sorotan tinggi sepanjang bursa transfer. Kedatangan Eric Ten Hag menjadi upaya klub melakukan restrukturisasi. Manager asal Belanda itu memiliki ekspektasi untuk mendapatkan beberapa pemain baru sebelum bursa transfer berakhir. Koneksi erat Ten Hag dengan Belanda membuat MU dikaitkan dengan beberapa pemain yang pernah atau sedang tampil di RADC. Namun terdapat beberapa bagian dalam skuad MU yang perlu diperkuat setelah melepas pemain dalam bentuk pinjaman atau ketika kontrak pemain yang bersangkutan berakhir. Laporan eksklusif 90 Min memberi sorotan terhadap upaya Manchester United untuk mendatangkan keeper baru. Posisi tersebut membutuhkan tambahan setelah Dean Henderson dipinjamkan ke Nottingham Forest. Ligren juga sudah menggantung sarung tangannya setelah musim 2021-2022 berakhir. Thomas Strakosa, mantan penjaga gawam Lazio, menjadi pemain yang diincar. Strakosa berstatus bebas transfer setelah meninggalkan Lazio pada akhir musim 2021-2022. Pemain berusia 27 tahun itu sempat masuk dalam incaran Fulham, dengan mengincar Bern Leno dari Arsenal. Selain Strakosa, manajemen setan merah juga mempertimbangkan peluang untuk mendatangkan Sam Johnstone. Namun peluang itu sudah tertutup setelah sang pemain bergabung dengan Crystal Palace.